Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Bapak-Ibu, berapa banyak dari kita ketika kita ini menghadapi masalah Kita kacau, panik, stres, bingung Pingin coba melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikannya Dan kita bisa ngambil keputusan yang salah malahan Tapi kita harus belajar menenangkan hati kita Benar-benar tenang dalam hadirat Tuhan Tenangkan hatimu ketika kamu menghadapi kekacauan Tenangkan dulu, relax dulu, enjoy dulu bersama Tuhan Jangan buru-buru pengen masalahmu, cepat diselesaikan Cepat dikelarkan dengan caramu sendiri Ujungnya nanti malah kacau dan berantakan Kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita harus enjoy ketika menghadapi tekanan, impitan, dan persoalan Di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh Hati yang tenang, tenang dulu, jangan panik, relax Tenang artinya kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan Kita menaruh hidup kita, masa depan kita, persoalan kita Apapun yang kita alami, di tangan Tuhan Kita tidak bisa menaruh segala satu di tangan Tuhan Sampai kita itu ngalami Tuhan dan kenal Tuhan secara pribadi Bagaimana mungkin hatimu tenang loh, kamu gak ngerti janji Tuhan Bagaimana mungkin kamu bisa tenang loh, kamu gak ada penguasaan diri, gak ada pengendalian diri Pengen cepat-cepat melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri Bahkan sampai emosi dan meledak-ledak Ada beberapa orang ketika disinggung dan disakitin orang lain Dia omongin kasar, dia omongin menyakitkan, tiba-tiba bereaksi dan reaksinya salah Ujungnya malah melukain banyak orang Ujungnya malah membuat orang itu terluka Hatimu juga terluka Hatimu malah kacau Dan tidak bisa mengendalikan diri Gak bisa berdoa gak melakukan apa-apa Hari ini, ketika kita ini harus bertindak segala sesuatu Tindakan kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau Relax dulu Nah kebanyakan Biasanya manusia itu begini Kalau punya masalah, persoalan Dia harus cepat-cepat meleselaikan Dia harus melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikannya dengan baik Harus pekerja untuk sesuatu, mendapatkan sesuatu Biasanya seperti itu Tapi ketika kita ikut sama Tuhan itu Kita meski tenang, relax dulu Dengarin Tuhan ngomong apa, harus ngelakuin apa Baru bisa ambil keputusan dan melakukannya Baru akan terjadi hal yang ajaib Terjadi terobosan Terjadi hal-hal yang ilahi Yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita Kalau kita ini gampang panik Gampang ngamuk Gampang marah Gampang emosi Bagaimana mungkin Hidupmu bisa Relax dan enjoy Makanya orang-orang yang gampang marah Gampang emosi Gampang meledak-ledak Gampang khawatir Gampang bingung itu Biasanya malah banyak penyakitnya Karena apa Hati yang tenang Menyegarkan tubuh Alkitab ngomong kok Hati yang tenang menyegarkan tubuh Ya kalau kita ngadapin masalah Gak tahu jalan keluarnya Ya kamu mesti tenang dulu dong Gak usah panik Gak usah bingung Gak usah stres Tenang dulu Kalau gak tahu jalan keluarnya Makan dan tidur Istirahat gitu loh Biar tubuhmu seger Jangan malah dipikirin terus Banyak orang punya masalah Karena hidupnya gak takut akan Tuhan Hidupnya ngaur dan sembrono Hidupnya gak bener Gak ngerti janji Tuhan Karena masalah-masalahnya Tambah hari Tambah rumit Tambah cepat mati loh Mereka mati Mengerikan sekali Tetapi orang yang bisa tenang Mengendalikan dirinya dengan baik Dia bisa relax Dan enjoy tubuhnya Sekarang buka di pengkodb Bampat ayat yang ke-6 Segenggam ketenangan Lebih baik Daripada dua genggam Jeri payah Dan usaha menjaring angin Dikirin baik-baik ini Segenggam ketenangan Itu lebih baik Ternyata tenang itu jauh lebih baik Daripada Berusaha bercerih payah Melakukan segala sesuatu Yang belum tahu Hasilnya seperti apa Bercerih payah yang luar biasa Dan Berusaha menjaring angin Artinya sia-sia Mana bisa sih angin di jaring Gak bisa Ibu Dan bapak-bapak yang saya kasihi dalam Kristus Tenang Taruh hatimu di hadapan Tuhan Serain sama Tuhan Makanya nih Hati kita itu setiap hari dikasih makan Firman Renungin Firman Tahu janji Tuhan Tahu masa depanmu dalam tangan Tuhan Fokus sama Tuhan Kamu akan tahu Ketika menghadapi tekanan Persoalan masalah Yang kamu lihat itu janjinya Tuhan Yang kamu lihat itu janjinya Tuhan Bukti Tuhan Menyertai kamu selama ini Bukti Tuhan Ngomong Tuhan akan melakukan hal besar di hadapanmu Kita pelajarin Sebelah Firman Tuhan Sebukti bahwa Tuhan Menolong orang-orang yang mengalami kesesakan Kita akan lihat semua janji Tuhan Jadi ketika kita menghadapi masalah dan tekanan Kita fokus kepada janji Tuhan Kita bisa relax dan enjoy Kita bisa tenang dan menguasai diri kita dengan baik Tenang Diam Dalam hadiratnya Tenang Kamu menghadapi tekanan masalah apa? Digukat cerai suamimu Kamu mungkin malami masa kebangkrutan Suamimu selingkuh Suamimu main kasar Punya simpenan Kamu ditipu orang Kamu difitnah orang Kamu dituduh orang Kamu direndahkan orang Kamu tenang dulu dalam hadirat Tuhan Serahin ke Tuhan Serahkan segala sesuatu Kehadapan Tuhan Tuhan akan lakukan Dengan caranya sendiri Untuk membela kita Dan mempromosi kita Jangan pakai usaha Jeri payahmu sendiri Untuk menyelesaikannya Bagi orang-orang yang sedang bermasalah hari ini Sedang mengalami jalan buntu Tidak tahu jalan keluarnya Jangan pakai jeri payahmu Datang dulu kepada Tuhan Menyerahkan sepenuhnya kehadapan Tuhan Biar Tuhan sendiri campur tangan Biar Tuhan sendiri bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu Serahin sama Tuhan Dengerin Tuhan ngomong apa Dan baru kalau Tuhan ngomong Lakukan Sekarang buka di Masmur 116 Art yang ketujuh Kembalilah tenang Hai jiwaku Bagi yang kacau hidupnya Berantakan Ngadepin masalah Baru cerai Dapatin pasangan hidupnya selingkuh Baru ditipu orang Baru dianatin orang Baru dipecat Baru dapat perlakuan buruk Dengerin bebek Kembali tenang hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu Bagaimana Tuhan berbuat baik kepada saya pak Orang nyatanya sekarang saya mengalami kayak begini Bagaimana Tuhan berbuat baik sama saya Orang nyatanya saya sedang bangkrut Bagaimana Tuhan berbuat baik dengan saya pak Suami saya punya simpenat Dengerin bebek Sampai hari ini pun Kalau kamu masih hidup Dan bisa makan Kenyang Tidur nyenyak Tidak sakit-sakitan Itu bukti Tuhan itu tetap baik sama kamu Bukti Tuhan tetap baik Kita seringkali bikin pelanggaran Kita seringkali bikin dosa Dan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Tapi Tuhan Tidak hukum kita Tapi Tuhan berikan pengampunan Sampai hari ini Kita bisa tenang dan menderita apa-apa Bukti Tuhan baik kepadamu Kalau sampai hari ini Engkau bisa duduk Nyantai dan rilek Padahal beberapa tahun yang lalu Kamu hadapi tekanan himpitan dan persoalan Dan persoalan masa lalu itu Tuhan selesaikan Kalau hari ini kamu menghadapi masalah Tuhan juga sanggup menyelesaikan Seperti dia pernah menyelesaikan masalahmu di masa lalu Amin Ini penting sekali Kita harus benar-benar ngerti Apapun yang terjadi hari ini Tuhan punya maksud dan tujuan Tujuannya untuk satu Ngajarin kita untuk hidup melekat kepada dia Hidup takut akan Tuhan Hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan Kalau hari ini pun Kita bisa duduk manis Diam Nyantai, rilek, menikmatin makanan Bisa makan di restoran Bisa ngobrol Bisa berdoa Bisa dengerin khutbah di Youtube Masih hidup sampai hari ini Itu belum bukti Tuhan itu baik sama kita Kenapa Pak? Bukankah beberapa bulan yang lalu Kejadiannya horor dan mengerikan semua Banyak teman-teman kita meninggal dipanggil Tuhan Gara-gara wabah pandemi ini Sampai hari ini Tuhan biarkan kita bebas hidup Merdeka dan tidak kekurangan satu apapun Bukankah Tuhan kita Dahsyat dan luar biasa tetap berbuat baik Jangan lihat Tuhan gak baik kalau kamu menghadapi masalah Itu Tuhan punya maksud dan tujuan Kalau bapak ibu hari ini sedang mengalami masalah trouble Hal yang mengerikan Tuhan itu baik loh Tuhan mau tarik hatimu untuk nempel kepada dia Sungguh-sungguh berat menyembah dia Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Harusnya Bukan malah cari gamping hitam Menyalahkan, mengerutu, mempertanyakan Tuhan Kamu tuh siapa mau mempertanyakan Tuhan? Kamu, kita ini ciptaan Tuhan Ngapain kita meskip Gak respek dan hormat sama Tuhan? Apalagi mempertanyakan Tuhan Wah mengerikan kamu Sangat kurang ajar di hadapan Tuhan Justru kita harusnya respek dan hormat Cari Tuhan sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh Hidup benar Hidup cintakan Tuhan Hidup Semakin hari mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan Tenang, relax Pak, hari ini saya belum mengalami kesesakan Bagaimana? Tenang Serahkan sama Tuhan Diam Pak, saya maki-maki orang dipersalahkan Diam Pak, saya dihanati Diam dalam hadirat Tuhan Serahin sama Tuhan Beresin hatimu di hadapan Tuhan Pak, orang pasangan saya yang berdosa Kok saya suruh bertobat? Bertobat kamu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Hidup benar di hadapan Tuhan Kasih dan cintai Tuhan Nanti suamimu akan dipulihkan Tuhan Nanti istrimu akan dipulihkan Tuhan Nanti bisnismu dan usahamu dipulihkan Tuhan Datang kepada Tuhan Nyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan Biar Tuhan sendiri yang campur tangan Biar Tuhan sendiri yang bikin breakthrough dan terobosan dalam hidup Jangan panik Jangan stres Apalagi ketika disakitin orang Bingung, kacau Sampai balas Pingin balas Apalagi napok nyilih tangan Mau balas pakai tangan orang lain Jahat kamu kalau balas pakai kejahatan orang lain Kita harus melakukan yang The best seperti yang Tuhan mau Diam Relax Tenang Bergaul dengan Tuhan Serahkan sama Tuhan Dan perkatakan janji firman Tuhan Tuhan sendiri akan turun tangan dengan caranya yang ajaib Amen Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan Semua masalah bisa diselesaikan Gak ada kekacauan yang gak bisa ditenangkan Mau ngombak yang bergulung-gulung Mau menelan di danau itu Tuhan ngomong tenang dan diam Diam kok Apalagi masalah kita Tuhan sanggup merubahkan Tapi keputusanmu harus merubah hatimu dahulu Menyerahkan hatimu dahulu di hadapan Tuhan Bereskan hatimu dulu di hadapan Tuhan Belajar Menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan Datang aja kepada Tuhan bilang Tuhan aku sedang ngalami kayak begini Keluargaku Kehidupanku Bisnis usahaku lagi kayak begini Tuhan Aku secara daging gak bisa tenang dan relax Tapi aku mau berserah dan pegang janjimu Dapatin hatiku ini benar di hadapan Kalau ada yang busuk yang jelek jahat Cabut sampai ke arah-arah Relax Jalanin hidupmu bersama Tuhan Baik ibu Menggantungkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan Penyerahan kita itu Gak semudah kita ngomong Kamu nyerah Kamu harus pikul salib sanggal diri Menaruh hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan Dan Tuhan sanggup bolehkan hidupmu mulai hari ini Tuhan akan bikin breakthrough Tuhan akan bikin terobosan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lelahi Dan nama Tuhan akan dimulai dan ditinggikan Disebut atas namamu dan keluargamu Amen Tenang Gak perlu balas Diam, berdoa Jangan bereaksi Jangan apa-apa itu bereaksi Apa-apa bereaksi Dan reaksinya salah Kalau reaksinya salah mana tambah trouble Tambah ada masalah baru Sekarang diam dulu Tenang, relax Nikmatin Tuhan Dalam ketenangan batinmu Dalam masalahmu kamu bisa tenang dan bahagia menikmatinya Kamu bisa tenang dan bahagia menikmatin masalah Kalau kamu itu dekat dengan Tuhan Dan menyerah Ngerti si hati Tuhan Itu dibutuhkan pengenalan kita semakin dekat dengan Tuhan Semakin mencintai Tuhan Semakin mengasihi Tuhan Amen Saya berdoa Mulai hari ini Kamu bisa mengendalikan hatimu dengan baik Menaruhnya pada pusat gandak Tuhan Enjoy Ngadepin apapun Tenang Dan tersenyum Tahu bahwa Tuhan menyertain hidupmu Ngapain kita meski panik Ngapain kita meski kacau Ngapain kita meski khawatir Oh gak ada Tuhan yang mengurapin kita Menyertain kita Membergatin kita Nain Relax Nikmatin hidupmu bersama Tuhan Tutup alkitamu Tutup matamu kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kami taruh hati kami sepenuhnya di hadapanmu Taruh persoalan masalah kehidupan kami Struggle kami Perjuangan kami Di hadapan tanganmu yang Maha Kudus Pereskan hati kami Tetap tenang Dan kami matrikan firmanmu dengan darah anak dombala Nempel di hati kami Nempel di perasaan kami Nempel di hidup kami sepenuhnya Dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu Biar engkau sendiri yang bekerja Biar engkau sendiri yang berkuasa Dalam nama Yesus memperdoa dan mengucap syukur Anugerah Kuasa kemurahan akan melingkupi kami Kami bisa tenang di tengah badai dan tengah persoalan Seperti Yesus bisa tidur di perahu Padahal sedang terjadi gelombang yang mengerikan Karena apa? Dia adalah Tuhan Yang sanggup menenangkan badai dan gelombang Hari ini kami tahu dan kami sadar Kami harus tenang dan relax Karena ada Tuhan dalam hati kami Ada Tuhan yang menyertai kami Ada Tuhan yang mengurahkan kami Dan rohnya akan berkuasa powerful dalam hidup kami Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Kami mau belajar menaruh hati Yesus penuhnya kepadamu Dan hidup benar di hadapanmu Terima kasih Terima kasih Sembuh biar tangan Tuhan Ada di atasmu Dan hidup mempermulihakan nama Tuhan Dalam nama Yesus Be healed in Jesus' name Terima kasih Tuhan Kau mendapat penghormatan, pujian, dan pengagungan Dalam nama Yesus Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Amen And God bless you Terima kasih